selamat menikmati 3-1 deh, itu udah gak bisa untuk VPP real time temen-temen seperti biasa gue akan cobain goket hero terbaru untuk VPP real time, kayaknya sih dia nih build attack kayaknya gak gak main ini build build HP-HP gini gak main ya cuman gue mau testing itu korboros ya gue mau testing korboros berarti ini buang dulu deh gue mau testing korboros, berarti 1-2 disesuaiin sama meta gue dulu ya jangan, bukan jangan maksudnya gue tidak mencoba meta sultan, maksudnya meta pilih itu tinggal pilih, enggak gue mau coba seandainya kayaknya sih kemungkinan besar gue gacha sih besok bulan baru atau bulan yang akan datang tanggal 1 maksudnya gue akan gacha goket, kira-kira line up gue kayak gini 1, 2, 3 4, 5, 6, oke pas cocok, 6 ya, ntar gak kelebihan lagi kalau kargeriu itu yang gue masih bingung nih kalau kargeriu gimana ya espernya dapet cuman genos am hellfire nya tuh jadi apa ya, jadi jadi pertimbangan guys gue bingung juga sih yuk cobain deh kayaknya sih feeling gue bener ya kayaknya nih pas metanya si goket su ini ya harusnya kargeriu sih yang naik cuy karena dia kan immune breakthrough immune breakthrough gitu kan harusnya sih kargeriu nih eh iya kargeriu naik lagi sih guys cuman cuman kemarin ini gue iseng gue iseng kan bukan yang di vpp sih gue iseng doang itu tetep breakthrough guys gue kan musuhnya pake korgeriu pake goket gue pake boros pake goket dia tetep kayak nge-breakthrough gitu kayak breakthrough breakthrough berarti gak immune-immune aman ya apa immune nya sama suryu doang ya dia ini ya apa namanya antar 1-2 apa namanya dia personal sama suryu ya kayaknya cuman orang-orang atau skill atau skill aktif mungkin ya yang menghasilkan efek breakthrough itu immune mungkin soalnya kemarin itu tetep breakthrough tetep gak diapapain kayaknya sih efek si boros kalau gak salah deh tetep breakthrough guys cuman yaudahlah kayaknya si korgeriu sih yang naik cuy cuman intinya mah ini pas goket datang suryunya aja sih paling yang kayaknya nge-counter si bau-baunya sih gue belum nge-check juga ya soalnya emang belum ada perbandingan gue belum pernah ketemu orang bawa suryu nih cobain ini sih gue sama dia squadnya sama ya gis ya cuman gue pengen tau immune nya doang sih nah itu kan breakthrough tuh sayangnya gue gak punya karakter yang punya breakthrough wah harusnya tadi gue bawa geriu ya nah itu kan breakthrough tuh duh dia tuh sebaris ya eh anyielding maksudnya anyielding kok break terus itu kan anyielding anyielding 2 nah harusnya gue bawa oh iya harusnya gue bawa suryu guys buat testing ya buat testernya ya oh iya bener co udah gue nyerah aja deh dibocar lama amat iya 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 bener bener gak apa-apa gak apa-apa gue buang buang hellfire aja deh gak apa-apa buat tester aja buat tester gak apa-apa buat tester aja kan kalau emang ya semoga aja musuhnya nih bawa ini harusnya apa ya bentar gue lupa-lupa inget dia ini harusnya apa ya oh set attack coy anjir set attack gue abis guys attack tuh yang gimana sih gambarnya oh martial wah set martial gue abis co dibake ke goket cenah abis ya set martial gue gile dibuang apa sonic clergy boros martial goketnya buang aja deh goket jangan ini deh goket ini aja nih set ini dia set upacara biar nyebar ke belakang efeknya tadi terus gue pake suryu ya suryu martial karena suryu gue kasih speed jadi kayaknya gak perlu speed-speed kencang banget ininya full attack speed 39 nya akan gue kasih genos oh genos udah 39 goket goket gak siapa ya suryu deh oh iya nih boros boros guys boros guys boros 39 padahal boros juga gue akan kasih speed si sonic sih tapi gak udah gak apa-apa yuk semoga musuhnya bawa bawa goket bawa goket ya ini buat tester gue 1,2,3 berarti gini berarti tinggal genos king eh king udah suryu genos goket oke nice semoga dia bawa ah nice tapi gue gak bawa gue gak bawa hellfire rugi dong dia bawa dia bawa gelwin coq gue ngeri anjir bukan begini bang gimana ya oh gini nih eh suryu nya dia pokoknya kasih astagfirullah nah ke nah gitu nice yuk oke nice gue menang speed nice banget dia korger you goget su nice ini adalah sesuai dengan eksperimen gue di video kali ini oke nice gue g4 nya oke tuh unyelding tuh guys langsung unyelding tuh guys tuh oh langsung breakthrough tuh break unyelding tetep kan maksudnya tetep ada gitu loh kayaknya yang dikontar sama si goket itu cuman si suryu kayaknya personal ini guys karena tadi tetep breakthrough kalian baca kalian lihat kan tadi si geforce nya tetep breakthrough nah nah ini nih breakthrough unyelding break break unyelding wah gue gak ngerti guys maksudnya gimana sih guys immune breakthrough tuh guys apa ini masih ngebug apa gue yang gak ngerti kayaknya sih potensinya gue yang gak ngerti ya enggak soalnya setau gue breakthrough tuh unyelding nya tetep unyelding gitu tapi tetep tapi tadi kalian lihat kan unyelding break unyelding break itu kan breakthrough kan guys kayaknya sama aja gak sih kalau duh gue makin gak yakin deh ngambil si ngambil siapa namanya ngambil si goket ini cu bagus gak sih kayaknya kalau gue skip goket ya chance nya gue akan ngambil nyamuk sih lebih worth nyamuk apa goket gak tau deh goket nih gak tau deh gue gak ngerasa gak ngerasa OP gitu sama aja gitu guys ini sayang aja oh mati lagi tuh gue ini sayang aja ya suryu gue gak jalan lagi itu musuh padahal lagi breakthrough semua itu berlakangnya oke nice apa suryu nya buat tester gue kasih ke awakening king juga ya biar dapet jalan lagi ya udah coba dulu aja deh ini dia ngelawan juga sih oke lah oke ayo king dia jalan healing nice gue masih penasaran sama immune immune breakthrough OP apa enggak gitu aja sih kalau gak OP kayaknya gue skip aja sih kayaknya ya kalau gak OP ya tapi kalau OP gue gacha deh masih bingung gue beneran deh kalau ini emang gue skip gue emang planning gue ke nyamuk sih nyamuk CE udah berarti gue nyekip 2 banner nih wah 2 bulan gue agak sengsara ya FF apa lagi FF kan damage ya ngeri banget nih pasti kalau gue skip ini unyelding nih banyak nih aduh masih lama lagi suryu gue jalan jangan gue ulti-ultiin deh tuh kingnya kagak gue ulti eh kingnya borosnya kagak gue ulti deh gak apa-apa gue mau liat suryunya bantai-bantai coba breakthroughnya unyeldingnya break gak coba gue penasaran itu doang judor 300 nice aja oke basic king ulti aduh ininya jangan ulti deh si goketnya juga jangan ulti deh gue matiin dulu ultinya nice basicnya begitu review basic nah ini ulti nih oh darinya tebel-tebel banget ya mati tapi ya elah no 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 mana malah abis coba ya Allah lagi-lagi coba-coba gue penasaran imun breakthroughnya apa sih gue masih kepo deh gue ngerasa kayak gak OP gue ngerasa tuh kayak kayak gak broken gitu paham gak kayak biasa aja kayak nice ya tapi dia korak-korboros sekali breakthrough eh sekali unyelding dong coba deh gue tuh bingung aduh tadi keke kagak ada aduh harusnya gue boil fire ya ngeri lah kalau ketemu orang gitu-gitu tuh ngeri guys coba deh gue giniin deh tapi dia gak dapet speed nanti bingung juga gue gini aja deh gue bingung juga lupa gue oke nice coba kita gas-kan dulu oke nice gue menang speed semoga aja gak dibalap ya soalnya kalau dibalap eh iya Suryu gue bisa ke stunnya sebari sama Galwin dia lagi bujang bujang salah gue guys salah gue anjir anjirlah salah cu oke coba gobrek gobrek 500 oke sih ini genosnya ulti aduh aduh gak ada yang anjirl oh anjirling tuh oh ini nih nih coba coba oh iya gak break through guys tuh gak break through cuy lihat gak oh iya bener anjirlingnya tetep oke tapi kalau tadi lawan kor geryu tapi tadi tetep break through ya apa gimana tuh apa kor geryu ada pengecualian gak untuk imunnya wah gue gak ngerti nih ini 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 kerasa break throughnya ini kerasa ini nih abis ini suryu gue jalan ya ini gue basicin aja deh oh ini punya musuh anjir itu punya musuh anjir coba gue kaget coba itu punya musuh guys kocak eh iya bener guys bener 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 breakthrough cuy biasanya suryu kalau lagi nyerang yang anjirling itu kan langsung langsung break through kan tadi imun guys tadi imun tadi bener 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 gak ada break throughnya cuy kerasa 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 sih kerasa sih kerasa karena tadi dua kali di spam barisan depannya break through eh anjirling kan oke sih ini apa tuh tire damage apa tuh tadi ada buff tire damage apa tuh anjirling 1 oke aduh dia jadi menang speed ya ya kesetun dong ya oke 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 lah oke lah oke lah oke lah eksperimennya lumayan menurut gue kepake cuman gue gak tau apakah se-effective itu dan se-worth itu kalau menurut kalian bagaimana ketik di kolom komentar gue masih poinnya ngambil yang tadi sih yang lawan geryu itu tetep ada breakthrough cuy padahal dia bawa goket temen-temen nah itu yang bikin gue tanda tanya sih kira-kira worth gak ngambil goket temen-temen coba ketik di kolom komentar kalau menurut kalian bagaimana gue masih gue jadi bingung deh gue jadi bingung gue ngambil apa gak ya kayak hero tanggung gitu kayak kepake-pake gak kepake gitu aduh gak tau guys jadi bingung gue guys kayak di cek gitu kontribusinya kayak gak gak wah gue bingung ya coba ketik di kolom komentar kalau menurut kalian bagaimana tentang goket su UR kali ini yang akan hadir juga tanggal 1 bulan depan ketik di kolom komentar gue mau cabut babay makin bingung gue mau gak capangga cu semua ha 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 gak sietan-temen